KADU QALILAN BINAL LAYLIMA YAHJAWUN WABIL ASHAARIHUM YASTAGHFIRUN Waktu saya kecil dulu di kampung, kalau lihat pesawat di kampung saya, saya panggil teman saya, eh kapala lutut, kapala lutut, bahasa budis kapal terbang, kejar, kejar. Dalam hati saya, bisa jitu nanti saya naik pesawat. Kira-kira bisa enggak saya mati, tapi sudah naik pesawat, maknanya seperti itu. Tapi Alhamdulillah sekarang, dengan izin Allah, capek sudah saya naik pesawat. Dan saya terharu bisa datang di tempat ini. Dua hal yang membuat saya terharu. Yang pertama, saya bisa datang ke tempat ini, tanpa mengeluarkan biaya. Dan itu apa? Iman dan ilmu. YARFAILLAHULLADINA AMANU MINKUM WALLADINA UNTUL ILMA DARAJAT Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman, dan berilmu pengetahuan. Mungkin banyak orang bisa ke Korea, bahkan bisa berhari-hari di sini, sampai berbulan-bulan keliling Korea. Bisa. Tapi apa yang membuat bagi saya spesial? Sebab saya tidak beli duit, tidak beli tiket. Dibelikan, diuruskan. Yang kedua, membuat saya terharu, sayang sekali, Bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Maka adik-adik sekalian, saya bangga kepada kalian semua. Merantau ke tempat ini, menghilangkan beban orang tua. Kalau kalian mau masa bodoh, ngapain pergi ke sini? Masih muda, dan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi Alhamdulillah, kalian semua, ikhlas dan datang ke tempat ini, tentu tujuannya apa? Untuk meringankan beban orang tua. Dan hebatnya lagi, kalian masih muda, tapi mau ngurus agama. Subhanallah. Banyak orang sudah muka sakaratil maut, masih juga nakal. Alhamdulillah, Anda masih muda, merantau datang ke sini, mau ngurus agama. Subhanallah. Dan yang keempat, apa yang membuat saya tertarik, terharu. Sebab, saudara-saudara sekalian, datang ke sini, bukan cuma mau ngurus agama, tapi juga mau mengurus perkembangan agama. Dengan cara apa? Peduli masjid seperti ini. Subhanallah, di akhirat kelah, ada ruang VIV yang Allah sediakan. Coba, diberikan ruang VIV. Saya saja, kalau pergi dari pesawat, tidak ada ruang VIV. Tempatnya khusus orang-orang tertentu, yang ruang tunggu yang lain, campur, mulai dari yang sok kaya, sampai yang tidak kaya, ada semua di situ. Tapi, ruang VIV. Hanya orang tertentu, yang bisa masuk di dalam. Mulai dari casingnya, sudah tahu orang kaya ini. Mulai dari casingnya, kita sudah tahu ini pejabat ini. Diberikan ruang khusus. Di akhirat juga nanti, Allah sediakan ruang VIV. Ketika orang lain, sudah hancur berantakan amal-amalnya, mukanya sudah ada seperti tikus, seperti anjing, seperti kuda, seperti ular, bahkan ada yang tenggelam, gara-gara keringatnya, Allah sediakan ruang VIV, untuk menunggu giliran kalian diadili. Bayangkan adik-adik sekalian. Di akhirat nanti kita akan diadili. Satu demi satu. Bayangkan, satu demi satu kita dipanggil. Pernah rasakan itu ngantri? Pernah? Ngantri paling seratus orang. Dua ratus orang. Tempat ngantrinya ber-AC. Dau dari matahari. Yang layani juga cewek-cewek cantik. Kita masih setengah mati ngantri. Di Padang Mas, Satu loket, Bos. Satu loket. Coba. Satu loket. Dan yang ngantri, bukan satu Republik Indonesia. Satu dunia. Dari Adam sampai kiamat. Berapa terdiri manusia. Dan dipanggil kita satu demi satu. Dan pada saat sambil menunggu giliran, sambil menunggu giliran, dimasukkan yang tujuh golongan, kau masuk dalam sini. Tunggu giliranmu, kau nunggu di ruang PPIP. Dan di ruang PPIP itu, satu jatah buat anak muda. Kata Nabi, mereka generasi muda, yang taat dan rajin beribadah. Eh, kalian semualah ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kemuliaan. Datang meringankan beban orang tua. Bukan cuma meringankan beban orang tua. Bapak tiap hari adik-adik transfer, tiap bulan ke orang tua. Meringankan beban. Anda jihad pisah bilillah. Jihad bos. Bukan jihad ke Palestina. Bukan jihad ke Syria. Datang cari naf ke sini jihad. Ya Allah, saya tinggalkan ibu saya. Saya tinggalkan bapak saya. Datang merantau ke sini. Kedinginan kadangkala dimaki sama bosnya. Kadangkala di uji imannya dengan cewek cantik. Kadang lolos kadang tidak. Iman manusia kan begitu. Kadang naik, kadang. Kan jenis iman itu ada tiga. Ada yang imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Malaikat. Ada imannya naik terus, tidak pernah turun. Nabi. Tidak pernah naik itu. Tidak pernah Nabi itu turun imannya. Plus minus. Tidak naik terus. Makanya tidak pernah kalian mendengar Nabi mengundurkan diri menjadi rasul. Karena tantangan paling berat saya menyatakan diri mundur dari rasul. Tidak pernah. Kalau di Indonesia sudah korupsi, tidak mau mundur. Yang ketiga. Naik, kadang naik, kadang turun. Sedulur-sedulur lah ini. Caranya supaya iman kita dipelihara stabilisernya. Ini pengajian seperti ini. Tiap bulan Anda terima gaji. Anda bukan cuma nikmati sendiri. Tapi Anda transfer ke kampung. Luar biasa. Tapi itu semua sia-sia. Kalau Anda tidak sholat. Tidak ada gunanya itu. Langsung di-delet. Oh ini puasa sening. Oh Ramadhan nya full. Oh ini sedekahnya bangun masjid. Periksa lah. Oh ini silaturahminya baik. Sopan ngomong. Santun. Coba cek sholatnya. Hai. Jumat-jumat. Nah hapus. Itulah yang disebut. Sesungguhnya sholat itu kunci dari kebaikan. Sesungguhnya sholat itu. Kunci surga. Nah maka sholat. Nah pada saat itu kita nunggu. Dipanggillah kita. Satu demi satu. Itu gilirannya anak-anak muda. Kita inilah semua. Alhamdulillah. Bisa. Banyak keutamaan yang. Adik-adik remaja ini. Dapati. Masya Allah. Nah tinggal dipelihara. Istiqamah. Dan salah satu cara istiqamah itu. Satu. Berteman dengan orang-orang soleh. Teman-teman itu menentukan bos. Sehingga Nabi menjelaskan. Kalau kau mau melihat siapa anak itu. Maka lihat siapa teman bergaulnya. Tidak mungkin. Saya mau bergaul sama tukan judi. Tidak nyaman saya. Maka orang yang baik. Akan berteman dengan orang-orang baik. Dan kadangkala dipertemukan di tempat baik. Coba. Anda semua orang-orang baik. Ketemu dengan orang-orang baik. Paling tidak merasa baik. Saya misalnya. Ya kan. Dan dipertemukan di tempat baik. Di mana tempatnya? Masjid bos. Coba kalau yang ketemani pleboyi. Paling tempatnya di mana? Diskotik. Tempatmu ketemu di mana? Bar. Ketemu di mana? Karokean. Pas lagi karoke. Di samping dipegang-pegang cewek. Kena sakaratil maut. Ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Kenapa? Ajal kita tidak tahu kapan dia menjemput. Manalah ditahu. Kita lagi bersahabat dengan orang jahat. Ajal menjemput. Di tempat maksiat. Maka di situ pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik. Kalau orang baik paling masuk sholat. Masar dulu. Eh, kita pengajian. Paling itu. Mana pernah ada yang? Ustaz. Bugam. Mana bisa? Ustaz kajili-jili. Kemudian setelah berteman dengan orang-orang baik. Maka cara istiqamah itu. Dengan cara apa? Doa. Berdoa. Itulah sehingga ada dalam Islam. Diajarkan doa. Dalam Al-Quran. Yang kurang lebih terjemahannya. Ya Allah. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba. Setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Itu penting. Kenapa? Tanpa hidayah. Hari ini kita beriman. Besok hancur. Maka kita minta. Bimbing kita. Bos. Adik-adik. Ada orang. Ada orang. Anak Nabi. Anak Nabi. Tidak dapat hidayah. Kafir. Siapa? Anaknya Nabi. No. Ada orang. Bapak Nabi. Tidak dapat hidayah. Kafir. Siapa? Bapaknya Ibrahim AS. Ada orang. Pamannya Nabi. Saudara dengan bapaknya Nabi. Tidak dapat hidayah. Kafir. Abu Lahab. Ada orang. Istri Nabi. Istri Nabi Bos. Tidak dapat hidayah. Kafir. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Uzzulillah minjalin. Coba kita. Bukan teman Nabi. Bukan anak Nabi. Bukan paman Nabi. Tidak tetangga sama Nabi. Bahkan tidak pernah ketemu sama Nabi. Bisa beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Inilah pentingnya. Kita berdoa. Rabbana. Latusi kulubana. Ba'da ishadaitana. Wahablanamilladun karahma. Itu. Minta kepada Allah. Karena kalau tanpa hidayah. Goyang kita punya iman. Yang ketiga. Cara memelihara. Cara memelihara. Adalah. Dakwah. Dengan dakwah seperti ini. Dengan dakwah. Itu saya kasih contoh itu. Handphone Bos. Handphone. Ini kalau dipakai terus. Pasti lobet. Kalau lobet. Kalau tidak di cas. Matul. Mati total. Kalau sudah mati total. Bisa kau pakai. Mana bisa. Halo. Halo. Eh. Beleng-beleng. Bukan hapemu. Rusak. Tidak ada casnya Bos. Demikian juga kita. Saya yakin ada dari sekalian ini. Kuat semua imannya. Ya. Wah. Tidak gampang tinggal. Apalagi kalau musim panas katanya di sini. Tidak. Tersiksa Pak ya. Berat hidup di sini Pak. Dilihat. Dosa. Dosa. Tidak dilihat. Barang bagus. Nah itu jadi. Perlu dakwah. Alhamdulillah. Jika ada-ada sekalian. Malam Ahad. Malam Sabtu. Punya waktu untuk. Ngecas. Coba lihat kita di Korea Bos. Kapan ngecasnya. Lihat cewek cantik dunia. Lihat. Duitnya orang gajinya. Yang banyak. Dunia. Lihat mobil-mobil mewah di otak kita. Saya beli mobil nanti pulang. Dunia. Lihat lagi rumah. Nonton TV. Lihat barang mewah. Dunia. Lalu kapan ngecasnya. Kapan hari Jum'at khutbah. Itu juga kalau tidak tidur. Orang khutbah dia. Modus. Itu semua dunia. Nah inilah ngecasnya. Dengar dakwah. Nah yang berikutnya. Agar istiqamah dalam dakwah ini. Setelah tadi. Kita coba ulang. Ada-ada sekalian. Lupa lagi. Satu. Tidak yang saya jelaskan tadi. Supaya tetap istiqamah dalam dakwah. Satu. Doa. Dua. Bersahabat dengan? Orang-orang soleh. Yang ketiga. Dengar dakwah. Dengar dakwah. Dan yang keempat adalah. Bangunlah sholat tengah malam. Biasakan bangun sholat tengah malam. Masak. Nonton bola mampu kita. Tidak bangun bos. Jom. Sementara sholat tidak. Bagaimana supaya jalan dua-dua? Nah. Sebelum nonton. Sholat dulu. Sebelum nonton bola. Sholat dulu. Misalnya jalan jam 2 subuh. Nah. Sudah. Sebelum nonton. Kita sholat dulu. Dua rakaat minimal. Minta pertolongan dari Allah. Agar kita. Diberikan hidayah. Selama-lamanya untuk beriman. Yang terpenting. Milihara iman ini. Karena iman inilah yang sangat menentukan. Alangkah bahagianya. Punya gaji yang cukup banyak. Sini rata-rata gajinya orang di atas 20 tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pegawai negeri. Lagi paling. 3 juta, 4 juta. Coba. Kredit motor. Akhirnya tinggal diterima. 1 juta. Iya toh. Jadi gak usah kau bercita-cita pulang jadi pegawai negeri. Tapi ingat. Sebaiknya jangan lama-lama disini. Apalagi kalian yang punya orang tua. Pulang. Pulang. Kumpul duit. Ibaratnya begini bos. Kau nabung lah. Kalau selama ini gaya hidupmu 10 juta. Sudahlah. Gaya hidupmu 5 juta saja. Yang 5 jutanya kau nabung. Pulang buka modal. Bikin modal. Kau pulang. Ah masa cukup modal 100 juta Ustaz. Itu bagi orang beriman. Orang gak beriman gak cukup. Tapi kalau orang beriman 10 juta pun cukup. 10 juta cukup. Kau punya modal 100 juta buka usaha. Dengan bersedekah setiap pagi. Dan malam kau mengadu kepada Allah. Allah janji. Ud'uni astajiblakom. Minta kau padaku. Saya kasih kau. Pasti Allah kasih. Kayak memang ada jalannya. Kan gak bisa orang bos. Tidak ada jalannya mau kaya. Gak susah. Anda cuma datang di masjid bermalam. Terus tahajud. Minta kekayaan. Tidak ada usaha. Tidur aja pagi. Malam tahajud lagi. Tidur lagi. Bukan salah. Tapi gak masuk akal. Allah tambahkan resikiku. Langsung datang duit. Wah itu pilih karton bos. Sudah punya. Nabung. Tekan sedikit gaya hidup. Cukup bisa makan seadanya. Nggak usah bermewa-mewa gaya hidupnya. Nggak usah beli baju pakaian. Handphone yang mahal-mahal. Kalau itu tidak penting. Lebihnya itu kita simpan. Bodal kerja. Balik kampung. Dengan niat. Ya Allah. Saya mau dekat orang tua saya. Saya tidak bisa jauh-jauh dari orang tua saya. Mudahkan resikiku. Saya tabung. Saya pulang kampung. Supaya saya bisa dekat. Ngurus orang tua saya. Masa Allah gak kabulkan doa mu bos. Masa Allah gak kabulkan. Ini niat baik. Bukan anda ya Allah. Supaya saya pulang ya di wali kota. Kalau doa ya Allah. Saya mau pulang. Saya tidak tahan jauh-jauh dari istri saya. Saya tidak tahan jauh dari orang tua saya. Orang tua sudah sakit-sakitan ya Allah. Murahkan resikiku. Berikan saya ketahanan. Kemudahan dalam mencari nafkah. Saya mau pulang urus orang tuaku. Masa Allah gak kabulkan. Saya dulu waktu sekolah. Doa yang selalu saya baca. Kan doa itu tidak harus bahasa Arab bos. Ya Allah. Berikan saya kemudahan dalam berpikir. Kemudahan dalam pemahaman. Tambahkan ilmuku. Supaya saya bisa membahagiakan orang tuaku. Itu yang selalu saya minta. Ketika saya mau ujian. Saya mau mulai buka buku. Saya doa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bos. Lihat itu gelar saya. Oh bukan kalim-kalim bos. Betul kan. Ketahu saya selusi ini. Gak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal di sisi Allah. Karena mungkin salah satu. Saya doa. Ya Allah saya mau bahagiakan orang tua saya. Gak bisa saya bahagiakan. Almarhum bapak saya itu. Senang anaknya. Kalau tinggi sekolahnya. Dia bilang. Jangan kau pikir macam-macam nak. Apa yang kau butuhkan. Saya siap apa saja kerja sini di kampung. Yang penting kau sekolah tinggi-tinggi. Maka saya doa. Saya mau bahagiakan orang tua saya. Ya Allah bukakan saya. Dalam kemudahan berpikir. Kemudahan dalam pemahaman. Tambahkan ilmuku. Supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Bukan kita bilang. Supaya saya bisa diangkat derajatku. Tidak. Saya minta supaya orang tua saya bahagia. Ya Allah. Maka kalau ada adik-adik sekalian cari nafkah di sini. Ya Allah murahkan rezekiku. Berikan saya ketahanan untuk tidak bermewah-mewah. Ya Allah. Bimbing saya dalam cari nafkah ini. Supaya saya bisa pulang kampung membahagiakan ibu bapak saya. Masa saya Allah tidak kabulkan doa kita. Saya sudah berdoa Ustaz. Doa aku tidak dikabulkan. Jangan sangka buruk. Berarti apa yang kalian minta. Ada keburukan di dalamnya. Ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa menikah sama gadis Korea. Ya Allah. Supaya anakku pulang pulang jadi pemain artis sinetron. Oh Allah tahu. Ini kalau nikah sama orang Korea. Malah murtad ikut agamanya orang. Allah tahu. Ibu bapak saudara saudara. Eh tidak ada ibu-ibu ya. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih saudara saudara sekalian. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anda sekalian di sini. Selalu dalam hidayah Allah. Selalu dalam pertolongan Allah. Diberikan pertahanan dan kemampuan keimanan yang mantap. Lalu dimudahkan rezekinya. Insya Allah bisa balik segera di kampung. Amin. Nah untuk berkumpul keluarga mencari nafkah. Demikian lebih dan kurangnya mau di maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.